Halo sahabat sehat, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan bahas tentang, benarkah ukuran penis bisa dinilai dari ukuran jari. Sebelum itu jangan lupa, suka, bagikan dan langganan video kami. Banyak mitos bertebaran di masyarakat tentang cara memperkirakan ukuran penis. Konon, penis bisa diukur dari ukuran sepatu, tinggi badan, ras, kedalaman suara. Bahkan ukuran jari, dari semua itu. Perbandingan yang paling unik sekaligus mudah dilakukan adalah yang terakhir. Metode yang dikenal pun beragam. Ada yang meyakini bahwa ukuran penis sama dengan 3 kali panjang ibu jari. Namun ada yang menyebutkan, bila ibu jari dan telunjuk membentuk huruf L. Jarak antara kedua ujung jari tersebut merupakan panjang penis. Terakhir, metode yang paling rumit adalah pengukuran yang melibatkan jari telunjuk dan jari. Manis bila telunjuk lebih pendek dari jari manis. Maka penis dalam keadaan ereksi cenderung lebih panjang. Metode yang beredar memang banyak. Namun hanya ada satu cara yang setidaknya sudah terbukti secara medis. Metode tersebut memperkirakan ukuran penis berdasarkan rasio jari telunjuk dan jari manis. Sebuah penelitian di Korea yang dipublikasikan di SCN Journal of Andrology telah membuktikannya. Penelitian melibatkan 144 pria berusia 20 tahun atau lebih yang akan melaksanakan operasi urologi. Kemudian penis diukur dalam keadaan lemas serta ereksi. Setelah itu, para peneliti membandingkannya dengan usia, berat badan, tinggi badan, panjang jari, dan indeks masa tubuh. Hasilnya, pria dengan jari telunjuk lebih panjang daripada jari manisnya. Memiliki penis lebih besar dalam keadaan ereksi. Perhatikan bahwa yang dinilai adalah perbandingan antara kedua jari, bukan panjang sebuah jari. Di luar itu, penelitian tidak memeroleh bukti tentang panjang penis yang berkolerasi dengan salah satu karakteristik fisik seseorang. Adanya hubungan antara panjang penis dengan rasio panjang jari. Kemungkinan berkaitan dengan proses dalam kandungan. Apa artinya? Maksudnya, paparan janin terhadap hormon pria, androgen, dan testosteron. Diperkirakan menjadi mekanisme terbentuknya hubungan di antara kedua hal tersebut. Karena itu, Anda tidak bisa mengetahui panjang penis menggunakan indikator apapun dari tubuh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, yang bisa dilakukan hanya membandingkan kemungkinan ukuran penis antara dua orang. Demikian semoga bermanfaat.